Sejak dibukanya pendaftaran calon aparatursi pelnegara atau CASN pada 20 Agustus lalu, BKPSDF saat ini tegak disibukkan dari pemeriksa secara online. Bahkan saat ini terdapat 200 pelabar yang bendaftar CASN secara online. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapit Pekada Astatus Terinformasi Kepegawaian, Siti Rahbahusi. Minat pelamar CASN di Tanjaparat cukup tinggi. Sejak dibukanya CASN beberapa waktu lalu, BKPSDF telah menerima berkas pelamar CASN secara online. Pelamar CASN wajib mengunduh berkas lamaran secara online sesuai juknis dalam aturan penerimaan CPNS. Di Kabupaten Tanjaparat terdapat 600 pelamar CASN yang telah mendaftar melalui situs online BKPSDF. Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian, Siti Rahbahusin, membenarkan. Hingga saat ini terdapat 600 pelamar CPNS yang telah mendaftar. Bahkan saat ini, panitia rekrutmen CPNS dari BKPSDF tegak disibukkan verifikasi berkas pelamar yang mendaftar secara online. Dari berkas pelamar yang mendaftar, rata-rata masih banyak ditemukan tidak upload akreditasi ban PT, universitas maupun sekolah tinggi akreditasi ban PT yang dibaksa sesuai dengan tahun lulusan atau tahun sesuai dengan ijazah diterimba. Bahkan akreditasi ban PT wajib di-upload aslinya, dan semua berkas di-upload secara PDF. Meski demikian, Rahma memastikan jumlah pelamar CPNS di Tanjaparat akan terus bertambah, sebab atas akhir penerimaan berkas CASN berakhir pada 6 September mendatang. Lobby? Sampai saat ini, sekitar 6 ratusan BKPSDF yang mendaftar di Tanjung Dukung Barat, pemerintah Kabupaten. Mungkin sekarang kita tahap verifikasi atau seperti apa? Sekarang kita tahap verifikasi dan verifikasi berkas perlumuran yang disampaikan oleh pelamar. Untuk batas dari verifikasi ini, batas pelamaran itu lepetan 6 September. Kebanyakan akreditasi dari perubahan tingginya itu yang sering di-upload. Mereka di-upload itu pengopian, sebenarnya yang di-upload kan asli. Terus juga masalah ini, setelah pernyataan. Pernyataan itu harusnya mereka PDF-nya dalam satu PDF, pernyataan tidak minta dipindah sama pernyataan yang lima puing itu, itu dalam satu PDF. Tapi kebanyakan mereka tidak meng-upload, tidak menjadi ketinggalan. Lebih lanjut, Orahma menambahkan, untuk Tanjaparat, jumlah formasi CASN yang dibuka yakni berjumlah 230 CASN. Terdiri dari tenaga kesehatan sepanjang 150 dan tenaga teknis 80 formasi. Bahkan dipastikan penerimaan CASN di Tanjaparat dilakukan secara transparan atau dilakukan sesuai juknis dan juklak yang berlaku dari Kemenpan RP. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!